Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 35 Kata penulis Silahkan Poin H Solat di kapal, pesawat, kereta, mobil, dan di atas hewan angkutan 1. Solat fardu di kapal, pesawat, dan kereta adalah sah jika mampu sambil berdiri Stop dulu Coba langsung ke judulnya yang nomor 2 Solat fardu di pesawat adalah sah Nomor 1 Solat di pesawat Di kapal, di kereta Terus nomor 2 Diulang lagi Solat di atas pesawat Lalu apa bedanya nomor 1 sama nomor 2? Ya atau tidak? Ya Nomor 1 kan sudah mengandung pesawat Nomor 2 pesawat lagi Nah tentu kita dalam membaca buku seperti ini harus kritis Kenapa ya? Saya jujur 2 kali baca baru paham Bahwa ternyata ini kesalahan penerjemahan Saya cek di buku asli Oh ternyata memang Nggak ada pesawat di situ Di nomor 1 nya Yang benar bukan pesawat tapi kapal laut Makanya di nomor 2 Itu diulang lagi Pesawat Jadi nomor 1 itu bukan Pesawat Melainkan kapal laut Nanti tim korektor tolong di Kirim ke grup koreksi Coba diulang judul yang benar Satu Solat fardu di kapal laut dan kereta adalah sah Jika mampu sambil berdiri Solat yang dikerjakan di atas perahu Kapal laut Kereta Itu semua sah Untuk dikerjakan di atas kendaraan-kendaraan ini Dan apabila memang bisa berdiri Maka dikerjakan dalam keadaan berdiri Kalau perahunya kecil Maka biasanya sulit berdiri Kita takut jatuh Ada pun kapal laut Kapal penumpang Lambelu Kambuna Kambuna Masih ada Masih ada Itu kan di atas dek Yang paling atas Kan ada ruangan yang memang dijadikan sebagai tempat solat Secara khusus Nah disitu kan kita bisa berdiri Maka disini kata penulis Dikerjakan harus dengan cara berdiri Apabila memang masih mampu melakukannya dalam keadaan berdiri Dilingkari atau Terserah mau diapakan Kata-kata solat fardu Karena untuk solat sunnah berdiri itu hanya sunnah Dalam solat fardu berdiri adalah rukun Selama masih mampu Ada pun dalam solat sunnah Berdiri itu hanya sunnah Bila pun dia bisa berdiri Dia mau kerjakan duduk pun boleh Tetapi pahalanya Hanya setengah Dari yang berdiri Pembahasan ini sudah lewat Di Encyclopedia Solat yang jilid 1 Sedangkan kita sekarang bahas yang jilid 2 Silahkan dilanjut Yang demikian itu didasarkan pada hadith Ibn Umar r.a Dia bercerita Nabi s.a.w. pernah ditanya tentang solat di kapal Orang itu bertanya Bagaimana aku harus mengerjakan solat di kapal Beliau menjawab Solatlah di kapal dengan berdiri Kecuali jika kamu takut akan tenggelam Ya Lanjut Dari Abdullah bin Abi Utbah Dia bercerita Aku pernah menemani Jabir bin Abdullah Abu Sa'id al-Khudri Dan Abu Hurairah Di dalam sebuah kapal Lalu mereka solat berjamaah sambil berdiri Salah satu dari mereka mengimami mereka Padahal mereka mampu untuk berlabuh di tepian pantai Ya Terus Imam Ash-Shaqani rahimahullah berkata Maksudnya Mereka mampu untuk solat di daratan Tetapi mereka tetap solat di kapal Meskipun ada goncangan Di dalam hadith tersebut Juga terkandung pengertian Bahwa solat fardu di kapal dengan duduk Bagi orang yang mampu berdiri tidak sah Jika dia mampu Jika dia tidak mampu berdiri Dia pun boleh solat sambil duduk Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah Maka bertakwalah kalian kepada Allah Menurut kesanggupan kalian Saya ringkaskan di paragraf ini Bahwa solat di atas kapal Bila tidak mampu berdiri Maka boleh duduk Contohnya kapalnya kecil Atau perahu Biasanya ini misalnya ada Kita mau pergi manjing di tengah laut Tapi yang dipakai hanya kapal kecil Kalau mau berdiri khawatirnya goyang-goyang Malah jatuh Lagi pula kalau mau beli ikan Sebenarnya bisa Sebenarnya Tidak perlu mancing tidak apa-apa Terus Kalau seandainya kapalnya besar Tadi kita sudah contohkan kapal penumpang Maka ini di bagian atasnya Atau di tempat-tempat tertentu Di kapal-kapal besar Itu ada tempat buat solat Yang dimana orang bisa mengerjakannya Dalam keadaan berdiri Maka untuk solat fardu Wajib tetap berdiri Meskipun Sebenarnya kapal ini dekat pantai Ini tetap bisa mengerjakannya Misalnya kita naik kapal Kapal itu tidak terlalu jauh dari pantai Karena kita mancing Ya sementara Sudah dijadwalkan Kita mau berlayar gitu ya Dari jam 8 Misalnya baru pulang jam 4 sore Berarti solat zuhur Bisa dikerjakan di atas kapal Meskipun kapal itu Tidak terlalu jauh dari Daratan Yang penting Selama masih bisa berdiri Wajib berdiri Khusus untuk solat sudnah Maka meskipun mampu berdiri Boleh dikerjakan dalam keadaan duduk Lanjut Berdasarkan hal itu Dia diperbolehkan mengerjakan solat Sesuai dengan keadaannya Serta menjalankan apa yang dia mampu Baik itu berdiri maupun yang lainnya Sesuai dengan apa yang telah diuraikan Dalam pembahasan tentang sifat solat orang sakit Mereka juga bisa mengerjakan solat berjamaah Di dalam kapal Sesuai dengan kemampuan mereka Seraya menghadap Qiblat Dalam solat fardu Setiap kali kapal itu menyimpang dari arah Qiblat Maka mereka pun beralih ke arahnya Di sini yang bagian penting adalah Kata penulis Untuk solat fardu tetap wajib untuk menghadap ke arah Qiblat Dan bila kapalnya menyimpang atau nyerong dari arah Qiblat Maka mereka ikuti Ikuti apa? Arah Qiblat Maksudnya gini teman-teman Pernah gak naik ini kayak lembelu apa itu? Kapal besar itu ya Nah itu kan kalau kita jalan Kan gak mesti hadap Qiblat Saya gambarkan di papan tulis Ini Kaabah Di Arab Saudi Indonesia di sini kan? Ini misalnya Kalimantan Gini Kalimantan ya Ini Kalimantan buat ya Sulawesi itu kayak huruf K gitu ya Kalau gak salah Gini kan? Nah kita ini mau mengarah ke Ke Sulawesi Ini balik papan di sini kan? Kita mau pergi ke Sulawesi Selatan Kapal ini menghadap ke arah Qiblat atau tidak? Tidak Dijawab ya Teman-teman Tidak Pertanyaan Apakah kapal ini menghadap ke arah Qiblat Waktu kita menuju ke Sulawesi? Tidak Tidak Nah Ini sekarang ceritanya di atas Dek teratasnya kapal Kapal itu gini kah? Gini ya Karena arahnya kesana Kapalnya kesana Maka softnya nanti jangan dibikin ke arah depannya kapal Biasanya yang tahu ini adalah Nakoda Atau Kok MBK? MBK Beda ketek kali ya ABKnya Nanti diarahkan ke gini Iya atau tidak? Supaya mengarah ke Qiblat Gitu Nah tapi kan kapal juga gak lurus gitu aja tuh Nanti ada kalanya kapal itu belok dikit Iya kan? Nah ketika nanti misalnya datang waktu salat maghrib Kapalnya sudah belok sedikit Nanti softnya sudah tidak seperti yang dikerjakan waktu suhur Bisa jadi softnya nanti ngarahnya ke Misalnya kesana Gitu Garah ke Qiblatnya gitu Nah ini kadang-kadang Kadang-kadang Waktu kita naik kapal semacam Lambelu atau yang lainnya Begitu kita masuk ke dalam kapal Kita maunya sholat sunnah Padahal Itu softnya belum diputer Belum diarahkan ke arah Qiblat Nah sehingga Kalau kita mau sholat Yang tahan-tahan dulu Atau tanya-tanya dulu Ini Qiblatnya sudah diarahkan ke arah Ke arah Qiblat atau belum? Karena seringkali nanti kita sholat sunnah Ternyata Qiblatnya belum diputar ke arah Ka'bah Itu yang dimaksud di paragraf yang terakhir ini Bahwa kemana kapalnya nanti nyerong dari Qiblat Maka kita berusaha untuk mengalihkan Qiblatnya ke arah Qiblat Seperti itu Tapi saya pengalaman Awal 2022 pergi ke pare-pare Ya waktu sholat zuhur Dengan maghrib beda Arahnya Waktu sholat zuhur arahnya kemana Waktu maghrib kemudian dipindah Atau diubah oleh ABK-nya ke arah yang lain Lanjut, nomor dua Dua Sholat fardu di pesawat adalah sah Ini disebabkan karena pesawat terbang di udara Sama seperti kapal di lautan atau di atas air Setiap muslim tetap diwajibkan untuk mengerjakan Apa yang wajib dia kerjakan dalam sholat Baik itu rukun sholat Wajib sholat Maupun syarat-syaratnya Seperti bersuci Menghadap Qiblat Berdiri Duduk Ruku Sujud Dan lain sebagainya Jika orang itu tidak dapat melakukan semua hal di atas Hendaklah dia tidak sholat di pesawat Tetapi hendaklah dia menunggu sampai pesawat mendarat Terkecuali jika dia mengetahui bahwa pesawat itu akan mendarat Setelah berlalunya waktu sholat Sedangkan sholat yang akan dikerjakan di udara itu Tidak mungkin dijama dengan sholat setelahnya Misalnya sholat asar dan subuh Setelah mengetahui bahwa mendaratnya pesawat itu Setelah keluarnya waktu sholat Dia harus mengerjakan sholat di pesawat Dan tidak mengakhirkannya Dia mengerjakan sholat tersebut sama seperti sholat di kapal Seperti yang telah diuraikan Jika dia mampu sholat sambil berdiri Hendaklah sholat sambil berdiri Jika tidak Dia boleh sholat sambil duduk menghadap kiblat Dan berputar terus menghadap kiblat Mengikuti putaran pesawat Hendaknya dia juga memberikan isyarat ruku dan sujud Yang lebih rendah daripada ruku Serta berdiri semampunya Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah SWT Maka bertakwalah kalian kepada Allah Menurut kesanggupan kalian Disini yang penting Untuk tidak perlu saya tuliskan di papan tulis Adalah pertama Soal berdiri Kata penulis Apabila di pesawat bisa berdiri Maka Dikerjakan dalam keadaan berdiri Hanya saja Rata-rata pesawat itu tidak bisa berdiri Kecuali pesawat Saudi airline Yang memang dibuntut pesawat Disediakan mushollah Itu pun tidak besar Mushollahnya Paling-paling banter Bisa muat 10 orang saja Maka kalau kita mau sholat di atas kursi Boleh juga Tidak mesti ke mushollah di belakang Karena mushollah yang tidak cukup Dan kalau semua orang mau ngantri di situ Bisa khawatir malah habis waktu Sementara Ada orang-orang terakhir yang justru tidak dapat sholat Di belakang Ini saya gambarkan Pesawat Oke baik gambarnya susah ya Ini Indonesia Di sini Arab Saudi Kaabah di Di Saudi ya kan Berarti kalau pesawatnya terbang dari Indonesia Ke arah Arab Saudi Pesawatnya Dan pesawatnya adalah Saudi airline Berarti mushollah yang dibuntutnya pesawat Kita bisa menghadap ke depan Betul atau tidak Tapi waktu pulang Waktu pulang nanti Terbang dari Saudi menuju ke Indonesia Ya Maka Kita hadapnya bukan ke depan pesawat Tetapi ke Buntut pesawat Tapi kan yang Punya mushollah seperti ini kan Pesawat apa dulu Misalnya Saudi Kalau pesawatnya Lion misalnya Kita naik Lion kan gak ada mushollanya Waktu kita berangkat Kalau naik Lion Air Hadapnya hadap depan Ya sesuai dengan kursi Tapi waktu pulang Masa iya kita hadap belakang Masa kita hadap penumpang Maaf ya Saya hadap belakang Gitu Gak bisa juga Maka dalam hal ini Ini uzur Jadi meskipun kita Membelakangi kiblat Karena waktu pulang Tidak apa-apa Dan tidak usah memaksakan Untuk berdiri Di dekat pintu pesawat Itu kalau mau dipaksakan Ada ya bisa lah Untuk sholat Berdua Bertiga Begitu berjamaah Tapi biasanya Kalau kita lakukan Kita dimarahi pramugari Karena kita gak boleh Berdiri di dekat Pintu Ya Kalau misalnya jatuh Terus misalnya terdorong pintunya Kemana kita terbang Ya Maka kita dilarang sholat disitu Gak boleh juga Kita memaksakan Saya mau sholat Mbak Mbaknya kafir Jadi sholatlah Dalam keadaan Di atas tempat duduk Meskipun kiblatnya Ke belakang Karena itu uzur Sampai sini Pahami Nah sekarang Masalah berikutnya adalah Tentang ruku'nya Kata penulis Wayumi ubir ruku'i Wasujudi Wayakuna akfadu Akfadu minar ruku' Cara Sholat di atas kursinya Adalah Seperti waktu kita Sholat Bagi orang sakit Dimana Ruku' Itu dengan cara Merunduk Tapi tidak usah terlalu Merunduk Sedangkan sujud Merunduk lebih rendah Daripada Ruku' Bisa dimahami ya Sekarang masalahnya adalah Masalah waktu Kalau ini tadi Arah kiblat Jadi disini kita sudah Belajar Pertama soal kiblat Kita juga sudah belajar Yang kedua adalah Soal posisi Sekarang yang ketiga adalah Masalah waktu Kapan kita sholat Dimana kita sholat Teman-teman boleh Menggambar jam Di bukunya Gambar jam Kelihatan gak? Yang di belakang gak kelihatan? Eh ya Lihat jam tangan aja Gini Jam Jam 12 Jam 3 Jam 6 Jam 9 Kita pakai waktu Balik papan aja Wita Sholat zuhur Ini jam 1 Jam 2 Jam 4 Jam 5 Jam 7 Jam 8 10 11 Kita mulai Waktu sholat subuh Sholat subuh Adalah di Jam 5 Jadi disini Subuh Oke Zuhur Setengah 1 Berarti disini Zuhur Asar Setengah 4 Berarti disini Asar Maghrib Jam 6 Berarti disini Maghrib Isya Setengah 8 Berarti disini Isya Kapan kita sholat Di atas pesawat Atau kita sholatnya Di pesawat Atau bukan di pesawat Ini nanti bisa dibagi Dua keadaan Kalau cuma Domestik Penerbangan Domestik Misalnya cuma Balikpapan Ke Jakarta Balikpapan Surabaya Ini kan Paling-paling Satu setengah jam Dua jam Gitu kan Dua jam Ini satu jam 40 menit Balikpapan Makassar Berapa ini Satu jam Satu jam lah Gitu ya Sedangkan penerbangan yang kedua Adalah penerbangan Internasional Kalau penerbangan Internasional Seperti Balikpapan Jeddah Dan direct ya Langsung Nggak pakai Atau nggak sepakai Balikpapan Nggak ada juga Balikpapan Jeddah Sudah mati Travelnya Cengkareng aja Cengkareng Jeddah Sembilan jam Cengkareng Medina Sembilan Setengah jam Oke Kalau cuma domestik Yang cuma dua jam Satu jam 40 menit Satu jam Ini rata-rata Kita nggak mesti Sholat di pesawat Bahkan nggak ada Waktu di sholat di pesawat Kecuali Untuk sholat Bagi yang flightnya pertama Kecuali Bagi yang flightnya pertama Masih belum subuh pun Sudah boarding Contoh Tiketnya adalah Jam 5 Kosong-kosong Tapi kan masuk pesawat Nggak mungkin jam 5 Jam berapa masuk pesawat Misalnya 04.30 Sholat subuh Sudah masuk belum? Belum Sholat subuh Masih jam 5 Oke Nah sekarang Karena masuk Di dalam pesawatnya Jam 4.30 Sedangkan Sholat subuhnya Ada jam 5 Ini boarding Sholat subuh Jam 5 Kita lihat Jam berapa kita sampai? Kalau Balipapan Cengkareng Berapa jam? Jam 5 Tambah 2 jam 07 Tapi karena WIB Mundur 1 jam Jam berapa? Jam 6 Jam 6 Jam 6 disana Sudah habis waktu subuh Habis waktu subuh Berarti jangan sholat Di bandara Jakarta Karena Kenapa? Karena sudah habis Waktu sholat subuhnya Tapi jangan juga Sholat subuhnya Di balipapan Karena Belum masuk Waktu sholat subuh Berarti sholatnya Di mana? Di pesawat Nah ini tadi yang 2 jam Kita ambil yang 1 jam 40 menit Balipapan Surabaya Pesawat pertama Masuk dalam Masuk di dalam Pesawat Jam 4.30 Sekarang kasus berikutnya adalah Balipapan Surabaya Balipapan Surabaya Masuk pesawat Boarding 4.30 Sholat subuhnya Balipapan Jam 5 Jam berapa Sampai di Surabaya? Kebetulan Pesawatnya 1 jam 40 menit Berarti Jam 05.40 Betul? Karena Nambah 1 jam 40 menit Tapi mundur lagi WIB Gitu tidak? Jam 5.40 Ini baru Baru landing Belum buka pintu pesawat Belum ambil bagasi Ya kan? Habis waktunya Sudah terang Berarti Jangan sholat subuh Di Bandara Surabaya Karena waktu habis Tapi Jangan juga Sholat subuh Di Balikpapan Karena Belum masuk waktu Jadi sholatnya Dimana? Di pesawat Sekarang Contohnya Siang-siang Berangkatnya Balikpapan Jakarta Ambil pesawat Jam 11.30 Boardingnya Jam 11 Jam 11 Boarding Dua jam Kesana Berarti Jam berapa Sampai? 11 Tambah Dua jam Jam 13 Kurangi Satu Jam 12 Jam 12 Disana Baru masuk Waktu Sholat Zuhur Ini landing Dan sekaligus Itu waktu sholat Zuhur Berarti Sholatnya jelas Di Bandara Jakarta Nanti Atau nanti Di hotel Oh 12 Ya sudah benar Kita ganti Kasusnya Ini kasus saya Kemarin Kemarin siang Saya mau Berangkat Surabaya Balikpapan Boarding Jam 12 Boarding Jam 12 Eh Ya ini Boarding Jam 12 Ternyata Delay Dalam pesawat Masih nunggu lagi Jam 13 Baru Baru Jalan Karena Katanya Ada Flight Apa-apa Jadi Di dalam Pesawat Agak lama Jam 13 Solat Zuhur Di Surabaya Sudah lewat Karena Solat Disana Jam 12 Kita Tidak mungkin Juga Jam 12 Eh saya Solat Dulu Tolong Ditunggu Jangan Dulu Berangkat Pesawat Tidak Bisa Kalau Sudah dipanggil Boarding Boarding Ya kan Surabaya Balikpapan 1 jam 40 Menit Berarti Nyampe Disana Nyampe Di Balikpapan Jadinya 15 40 Karena Nambah 1 jam 40 Menit Tambah Lagi 1 jam Karena Dari WIB Pindah Ke Wita Disini Waktu Solat Asar Maka Nanti Saya Solat Nya Di Balik Bapan Karena Masih Waktu Solat Asar Nanti Niatnya Jamak Takhir Bisa Dipahami Saya Pernah Jogja Balikpapan Waktu itu Masih Jog Belum Jogja Balikpapan Terbangnya Adalah Pas Maghrib Jogja Eh Boarding Boarding Adalah Maghrib Jogja Karena Sudah Waktu Maghrib Azan Tapi Ternyata Disuruh Boarding Kita Lebih Pilih Mana Solat Dulu Apa Boarding Boarding Daripada Nanti Kita Masih Solat Ternyata Ditinggal Atau Solat Tidak Khusyuk Namanya Dipanggil Pak Bambang Pak Bambang Kita Masih Sujud Terakhir Akhirnya Tidak Khusyuk Nanti Tahiat Akhir Tiba-tiba Cuma Inak Hamid Majid Tidak Salawat Tidak Apa Maka Kita Boarding Berarti Solat Isyanya Dimana Boleh Gak Di Pesawat Gak Bisa Kan Cuman Domestik Jogja Balik Papan Kita Masih Bisa Nanti Sampai Sini Pak Ini Saya Hapus Sekarang Kita Contohkan Penambangan Internasional Orang Mau Umroh Semoga Yang Belum Pernah Mudahkan Atau Yang Sekarang Lagi Mau Berangkat Haji Siapa Ada Jamah Haji Disini Yang Mau Berangkat Beberapa Hari Lagi Semoga Mudahkan Hajinya Ini Mau Berangkat Haji Cengkareng Jeddah Berapa Jam Tadi Cengkareng Jeddah Sembilan Jam Kita Ambil Disini Aja Mau Berangkat Jam 14 Ini Pesawat Saudi Airline Berangkat Jam 14 Kita Lihat Sembilan Jam Tapi Perlu Diperhatikan Mana Cengkareng Jeddah Itu Sembilan Jam Tapi Nanti Waktunya Mundur Empat Jam Kalau WIB Itu Mundur Empat Jam Kalau WIB Mundurnya Lima Jam Berarti Nanti Kalau Sudah Sampai Sembilan Jam Tapi Mundur Lagi Berapa Empat Jam Coba Lihat Di Gambar Jam Ini Sembilan Jam Hitungannya Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Tapi Mundur Berapa Jam Waktunya Mundur Ya Satu Dua Tiga Empat Berarti Lendingnya Jam Jam Tujuh Malam Jam Tujuh Malam Sudah Maghrib Berarti Dimana Kita Sholat Zuhur Dimana Sholat Asar Jawabannya Kerjakan Di Bandara Jakarta Yaitu Waktu Datang Sholat Zuhurnya Jakarta Langsung Kerjakan Jama Kosor Dua Rokaat Dua Rokaat Jadi Asar Nanti Tidak Di Pesawat Jangan Berfikir Ah Sholat Zuhur Saja Disini Nanti Di Pesawat Lagi Sholat Asar Kenapa Karena Di Pesawat Kita Tidak Bisa Sholat Dalam Kadang Berdiri Lagipula Ada Keringanan Bisa Jamak Kosor Maka Langsung Jamak Kosor Pesawatnya Jam Sepuluh Pagi Ini Saudi Cengkareng Jedah Jam Sepuluh Pagi Berapa Jam Tadi Jawab Berapa Jam Tadi Sembilan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Mundur Berapa Jam Empat Satu Dua Tiga Empat Berarti Landing Jam Tiga Karena Landing Jam Tiga Ini Kira-kira Sudah Hampir Masuk Waktu Asar Di Saudi Arabianya Maka Nanti Sholat Zuhurnya Dimana Di Pesawat Dimana Sholat Zuhurnya Apakah Bisa Sholatnya Di Jakarta Tidak Bisa Karena Belum Masuk Waktu Apakah Sholat Di Pesawat Tidak Juga Dikarenakan Selama Masih Bisa Sholat Berdiri Di Atas Darat Selama Masih Bisa Berdiri Maka Berdiri Selama Masih Bisa Hadap Qiblat Hadap Qiblat Kalau Kita Di Atas Pesawat Kita Sholatnya Tidak Berdiri Jadi Sholatnya Dimana Nanti Tunggu Landing Begitu Landing Di Bandar Jeddah Jam Tiga Terus Tunggu Bagasi Atau Enggak Ustadznya Ustadznya Bilang Semuanya Sholat Kebelakang Biar Saya Disini Yang Nyuruh Porter Nanti Porter Yang Angkatkan Bagasinya Jamannya Pergi Sholat Maka Sholatnya Jamah Adalah Dua Plus Dua Suhur Asar Jamah Apa Namanya Jamat Takhir Karena Sudah Masuk Waktu Asar Siapa Yang Mau Saya Tes Angkat Tangan Tes Ya Berangkatnya Jam 5 Subuh Berangkat Jam 5 Subuh Coba Mas Jelaskan Umong Ya Jam 5 Subuh Berangkat Terus Peran Jalan 9 jam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terus 4 Jam 1 2 3 4 Terus Berarti Landingnya Jam 10 10 10 10 Pagi Karena kan Tadi Pergi 5 Subuh 10 Pagi Terus Oh iya Kita lupa Ini sudah masuk Waktu Subuh Jam 5 Masuk Waktu Subuh Tapi Pesawat Pesawat Ke Saudi Tidak Mungkin Berangkat Jam 5 Boarding Jam 5 Tidak Mungkin Pasti Berangkat Sebelumnya Sebelumnya Jam 4 Berarti Dia belum Sholat Subuh Jadi Sholat Subuh Dimana Siapa Disini Yang mau Dites Tes Berangkatnya Jam 12 Malam Berangkat Jam 12 Malam Kapan Maghrib Isyanya Sudah Ya Oh Sudah Maghrib Isyanya Jelas Di Bandara Boarding Jam 12 Karena Mau Berangkat Jam 1 Jadi Masuk Pesawat Jam 12 Malam Coba Jelaskan Perjalanan 9 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Jam 1 2 3 4 Berarti Landingnya Jam 5 Subuh Terus Sholat Subuh Di mana Landing Jam 5 Subuh Sholat Subuh Di bandara Yakin Tergantung Kalau Kita Prediksi Sholat Subuh Di Jedah Jam Setengah 5 Kita Baru Landing Jam 5 Belum Lagi Nanti Keluarnya Imigrasinya Nggak Ada Tempat Sholat 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 Khawatirnya Nanti Malah Lewat Waktu Subuh Berarti Sholat Subuh Di Pesawat Contohnya Ini Umroh Akhir Ramadan Kalau Akhir Ramadan Pasti Sholat Subuh Nya Jam 4 Tidak 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 Berarti Karena Kita Landing Jam 4 Sholat Subuh Di Pesawat Kata Orang Balipapan Sholat Subuh Memang Di Pesawat Jangan Memang Kamu Tunggu Itu Kalau Baru Keluar Baru Subuh Habis Sudah Waktunya Bisa Dipahami Satu Lagi Tentang Cara Ini Masalah Keempat Masalah Cara Cara Atau Rakaatnya Kalau Dikerjakan Zuhur Dan Asar Di Waktu Zuhur Itu Namanya Jamak Takdim Kalau Zuhur Asar Dikerjakan Di Waktu Asar Itu Namanya Jamak Takhir Kalau Magrib Dan Isya Dikerjakan Di Waktu Magrib Itu Namanya Jamak Takdim Kalau Magrib Isya Dikerjakan Di Isya Namanya Jamak Takhir Perhatikan Ada Yang Namanya Jamak Ada Yang Namanya Kosor Dan Ada Yang Namanya Jamak Plus Kosor Kalau Jamak Itu Berarti Cuma Empat Empat Tiga Empat Kalau Kosor Dua Di Waktu Asar Dua Magrib Tiga Di Waktu Isya Dua Kalau Jamak Dan Kosor Itu Dua Dua Terus Tiga Dua Tidak 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 Ada Kosor Kalau Belum Safar Meskipun Sudah Pegang Tiket Tidak Boleh Kosor Kalau Belum Safar Orang Balikpapan Ada Tiket Jam Empat Sore Dia Berencana Mau Sholat Asar Di Bandara Di Ruang Tunggu Balikpapan Tidak Boleh Kosor Karena Belum Belum Safar Belum Terbang Ini Dulu Ada Yang Mau Bertanya Kalau Misalkan Kita Dalam Terbangan Terus Kita Perkirakan Kita Sampai Di Tujuan Masih Bisa Sholat Di Tujuan Misalkan Ke Balikpapan Jakarta Jam Dekat Waktu Maghrib Terus Pusing Kita Jam Sebentar Dulu Sebentar Dulu Balikpapan Jakarta Jakarta Jam Berapa Jam Yang setengah Lima Sudah Masuk Pesawat Terus Terus Yang Sebelumnya Apa Maksudnya Ini Masalahnya Subuh Pagi Siang Coba Ramu Dulu Pertanyaannya Pikirkan Dulu Betul Betul Biar Saya Juga Ikut Pusing Ada Yang Mau Bertanya Dan Nggak Bikin Pusing Poin Satu Yang Mana Oh Ya Di Kapal Oh Kita Belum Contohin Kapal Ya Boleh Ulang Ya Tapi Ini Udah Sampai Gambar Saya 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 Nggak Sampai Gambar Jadi Langsung Aja Mikirkan Sendiri Bandara Semayang Jam Dua Siang Saya Ngomong Apa Tadi Bandara Itu Adalah Bandar Udara Saya Mau Cari Pembenaran Nggak Temu Pelabuhan Semayang Kita Sudah Sholat Zuhur Ya Kan Karena Kapalnya Kan Baru Jam Dua Baru Baru Berangkat Kita Sudah Sholat Subuh Di Masjid Istiqomah Cari Masjid Yang Dekat Pelabuhan Kok Subuh Saya Bila Apa Tadi Saya Nggak Apa Ulang Ulang Ini karena Pertanyaan Tadi Kapal Dari Pelabuhan Semayang Menuju Ke Pare Akan Berlayar Jam 14 Jam 2 Siang Supaya Nggak Terlambat Supaya Nyantai Kita Sholat Istiqomah Sholat Zuhur Sholat Asarnya Dimana Nggak Usah Sholat Saja Di Istiqomah Langsung Jamak Takdim Jamak Takdim Di Masjid Istiqomah Tapi Karena Kita Orang Balikpapan Sholat Masih Di Balikpapan Berarti Hanya Boleh Jamak Nggak Boleh Kosor Berarti Sholat Zuhur Asarnya 4 Supaya Kita Nggak Usah Lagi Sholat Di Atas Kapal Karena Kadang-kadang Sholat Di Atas Kapal Kalau Nggak Pengalaman Sama Kapal Itu Kadang-kadang Bisa Naik Nggak Tahu Turun Aku Berapa Tadi Baru Keliling Keliling Akhirnya Mau Telepon Nggak Bisa Nggak Ada Sinyal Ya Kan Malah Kebingungan Cari Kembali Ke tempat Kamarnya Jadi Mendingan Sholat Di Masjid Istiqomah Sholat Zuhur Asar 4 4 Nah Itu Berapa Jam Berlayarnya 12 Jam Tadi Berlayarnya 14 12 Jam Berarti Jam 2 Jam 2 Pagi Baru Sampai Berarti Sholat Maghrib Isya Dimana Di Kapal Di Dek Berapa Nggak Tau Dek 6 Biasanya Sholat Berapa Rokaat Karena Kita Di Kapal Dan Sudah Safar Berarti Boleh Jam Kosor Berarti Maghrib 32 Isya Langsung Saja Jam Kosor 32 Soal Subuh Nanti Di Rumah Atau Di Masjid Di Pare Satu Lagi Kapalnya Jam 8 Malam Berangkatnya Jam 20 Dimana Kita Sholat Maghrib Di Balik Papan Di Masjid Mana Terserah Sholat Isya Dimana Langsung Saja Jama Takdim Tapi Orang Balik Papan Sholat Di Balik Papan Berarti Nggak Boleh Kosor Hanya Boleh Jama Berapa Berapa Berarti 3 4 Naik Atas Kapal Berlayarlah Kapalnya Jam 20 Baru Sampai 12 Jam Jam Berapa Jam 8 Pagi Jam 8 Pagi Berarti Sholat Subuhnya Dimana Sholat Subuhnya Jelas Di kapal Dimana Lagi Boleh Nanti Aja Kita Pas Di Darat Aja Jam 8 Boleh Tidak Tidak Boleh Kalau Memang Bangun Kalau Memang Bangun Sholat Subuh Bangun Kerjakan Sholat Subuh Di Atas Pas Pas Saya Bilang Apa Tadi Saya Cuma Mau Tes Pendengaran Sholat Subuh Di Kapal Al-Fatihah 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 Adom Adom YouTube Adom Azim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Soal Qiblat Kalau di kapal begitu arah Qiblatnya berubah Maka sebelum sholat ubah dulu Yang ubah nanti biasanya yang tahu ABK Samarinda itu ada kapal wisata Yang di sungai Mahakam Naik terakhir itu jelang maghrib Jam 6 PP satu jam Waktu naik kapal terakhir Kapal wisata di Samarinda Kesana setengah jam Kesini setengah jam Ya Oke terus Ke arah Bikmul itu kita sholat Iya iya Terus Maksud antum Kalau Qiblatnya ini Beralih saat kita sedang sholat Gimana gak apa-apa Iya gak apa-apa Jadi yang penting itu adalah Waktu pertama kali sebelum sholat Sudah di Qiblatkan dulu Arahnya Nanti ada pun sepanjang jalan Ternyata dia belok gak apa-apa Cuma ada kah wisata yang lain aja Aku cuma nyusin mahkam Saya pindah apa-apa sudah Ayo-yo om bingung tadi Makassar Timika Karena ke arah timur Berarti membelakangi Qiblat Dan nambah Nambah satu jam Wita ke WIT Terus Boarding jam 12 siang Waktu zuhur Terpaksa sholatnya Maunya Entah Belum sholat intinya Ujung pandang Timika itu berapa jam? Tiga jam Dua belas Satu Dua Tiga Dan karena dia ke WIT Nambah sejam Jam Empat Ini masih bisa jam Takhir Di Timika nanti Baru sholat Karena orang Balipopan Ke Timika Berarti sholatnya Dua-dua Jam Takhir Ternyata delay 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 berarti Jalannya jam Satu Kenapa dia Tidak sholat? Oh dia sudah masuk pesawat? Sudah di dalam pesawat Tapi belum kunjung jalan Pesawatnya Jam satu baru jalan Berarti Satu Dua Tiga Tambah satu jam Jam lima Jam lima baru landing Jam lima masih bisa Sholat Zuhur Ashar Dua-dua Terus Menjelang Sampai di Ke atas Selalu menjelang Kita mendalak Itu ada badai Tapi ternyata ada badai Karena mau landing Ternyata ada badai Dan ada Angin topan Ada macam-macam Ada gempa di bawah Jadi terpaksa putar-putar dulu Di langit Satu jam Sampailah jam enam Jadi sholatnya di pesawat Aja Daripada nanti Habis waktu Jadi sholatlah Di atas pesawat Ya di jam Akhir Gak mungkin di jam Satu Kan kita belum Tahu Kalau ternyata Delay pesawatnya Di dalam pesawat Kalau ternyata Pesawat ini baru jalan Jam satu Kan kita belum Tahu Jadi kita memang Belum sholat tadi Itu pun badainya Itu kita baru Tahu Waktu jelang Memendarat kan Pilotnya Ya silahkan Pasang sabuk pengaman Dan berdoa-berdoa Kepada Allah Ya kan Ya sudah berarti Sholatnya di atas pesawat Waktu dia sedang Putar-putar Menghindari Apa yang Mujur dihindari itu Oke Situ dulu Tadi duluan Yang berangkat Jam dua belas Malam Yang sampai Ke jedahnya Subuh Berangkatnya Ke jedah Jam dua belas Malam Sampainya Subuh Sembilan Kurang ini Jam lima Subuh Terus Misalnya kita landing Jam lima Sholat subuhnya Jam limaan juga Terus Gimana Intinya Sholat subuh Sholat subuh Di Di darat Di apa namanya Di bandara Iya jangan di pesawat Karena kan Baru Baru Subuh ini Baru masuk Kita landing Menuju keluar itu kan Tidak terlalu lama Masih bisa Dapat Jadi sholatnya Jangan di pesawat Tapi sholatnya Di dalam bandara Kecuali ramadhan Kecuali ramadhan Kalau ramadhan Itu sholat subuh Jam Empat Kalau Subuh Jam empat Landingnya jam lima Kalau nunda Nanti tunggu di bandara Baru Sholat Subuh Habis waktunya Habis waktunya InsyaAllah Minggu depan lagi Subhanakallahum Wabihamdika Asyadu'allah Ilayantah Astaghfirullah Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh